Intro Yang terhormat Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo Sepahaman antara pemerintah Republik Indonesia dengan pemerintah Malaysia Kerja Migran Domestik Indonesia di Malaysia Kedua pemimpin negara sedang menyaksikan proses penanda tanganan berlangsung yang dilakukan oleh Menteri Ketenaga Kerjaan Republik Indonesia Ibu Ida Fauzia dan juga Menteri Sumber Daya Manusia Malaysia Datuk Sri M. Sarafanan M. UU antara lain akan mengatur penggunaan One Channel System bagi seluruh proses penempatan, pemantauan, dan kepulangan pekerja migran Indonesia sehingga dapat terpantau dengan baik. Pekerja migran Indonesia telah berkontribusi banyak bagi pembangunan ekonomi di Malaysia. Ya sudah, sewajarnya mereka mendapatkan hak dan perlindungan yang maksimal dari dua negara kita. Dengan kehadiran PM Sabri hari ini, saya yakin M. UU ini dapat dilaksanakan dengan baik dan saya tidak ingin M. UU ini hanya berhenti di atas kertas saja, semua pihak harus menjalankan M. UU ini dengan baik. Saya juga berharap kerjasama serupa dapat dilanjutkan di sektor lain, antara lain perladangan, pertanian, manufaktur, dan jasa. Selain itu kita juga masih melihat maraknya kasus penyelundupan orang. Oleh karena itu kita sepakat untuk mulai membahas kerjasama penanganan penyelundupan orang, termasuk di penegakan hukumnya. Hal lain yang kita bahas kembali dalam pertemuan ini adalah mengenai pentingnya penyelesaian negosiasi batas maritim dan batas darat. Dengan sudah mulai dibukanya perbatasan kedua negara, maka sudah saatnya negosiasi ini diintensifkan. Terima kasih.